Kegilangan pendengaran atau yang juga dikenal istilah tuna rungu, merupakan gangguan pendengaran di mana seseorang tidak dapat mendengar suara. Menurut World Health Organization atau WHO, pada tahun 2019 diperkirakan terdapat sekitar 446 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran. Sebanyak 360 juta atau sekitar 5,3 persen penduduk dunia mengalami ketulian. Sekitar 180 juta penyandang disabilitas tuna rungu berasal dari Asia Tenggara. Salah satunya di Indonesia. Bagi penyandang tuna rungu umat muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah, para tuna rungu seringkali mengalami hambatan ketika mendengar instruksi dari imam, sehingga mereka lebih banyak melihat makmum lainnya agar dapat mengetahui perpindahan gerakan salat dari imam. Bahkan mereka terkadang menengok juga. Perilaku melihat ataupun menegok secara terus, menerus ini dapat mengganggu fokus atau kehusukan ibadah salat mereka dan mengakibatkan hukum salat mereka menjadi makru atau tidak sah. Berdasarkan dari faktor tersebut, maka dibuatlah perangkat penuntun salat berjamaah bagi penyandang tuna rungu. Perangkat ini terdiri dari perangkat imam dan perangkat makmum. Perangkat imam mendeteksi sudut dari gerakan salat badan imam menggunakan sensor MPU-6050. Kemudian, mengirim data kepada perangkat makmum oleh ESP-8-2-6-6 yang selanjutnya data tersebut diubah menjadi notifikasi getar dengan DC Motor Vibration. Dilakukan pemasangan header female pada papan PCB, kemudian dilakukan penyolderan. Selanjutnya, berikutnya melakukan pemasangan sensor MPU-6050. berikutnya memasang modul step-up DC Converter. Selanjutnya memasang modul charger TP-4056. Selanjutnya memasang PCB komponen pada box. Selanjutnya melakukan pemasangan saklar pada box komponen. selanjutnya melakukan pemasangan baterai holder dan memasang baterai LC-16-3403,7V. memastikan komponen menyala dengan menekan saklar pada posisi on. ditandai dengan indikator step-up DC Converter menyala. kemudian memasang node MCU ESP-8-2-6-6 pada header pin female di PCB. kemudian memasang penutup box komponen. dan pasang skrup pada box, kencangkan menggunakan obeng. kemudian memasang box komponen pada strap punggung. kemudian memasang box komponen pada strap punggung. dilakukan pemasangan header female pada papan PCB. selanjutnya melakukan pemasangan modul step-up DC Converter. selanjutnya melakukan pemasangan modul charger TP-4-0-5-6. selanjutnya melakukan pemasangan saklar pada box komponen. kemudian dilakukan pemasangan baterai holder pada box, dan selanjutnya memasang baterai LC-1-6-3-4-0-3,7V. dan memasang DC motor vibration pada box. selanjutnya memasang box komponen pada strap tangan. kemudian memasang Wemos D1 Mini ESP-8-2-6-6 pada header pin female di papan PCB. kemudian memasang penutup box komponen. dan pasang skrup pada box, kemudian kencangkan menggunakan obeng. kemudian memasang Wemos D1 Mini ESP-8-4-0-3-4-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0. dilakukan pengisian daya baterai perangkat imam dengan baterai LC-1-6-3-4-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0- selamat menikmati dilakukan pengisian daya baterai perangkat makmum dengan baterai LC1,6,3,4,0,3,7V dengan dihubungkan adapter charger bertegangan 5V dan arus 0,5A menggunakan kabel USB tipe mikro dilakukan pengisian daya baterai selama 45 menit sampai baterai terisi penuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perangkat imam dipakai pada bagian punggung dengan menggunakan strap punggung kemudian menyalakan perangkat dengan cara menekan saklar pada posisi on yang terletak pada bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati perangkat makmum dipakai pada bagian lengan bahu tangan kanan dengan menggunakan strap tangan kemudian menyalakan perangkat dengan cara menekan saklar pada posisi on yang terletak pada bagian bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati